Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik sahabatku karcedas yang sekarang duduk di kelas 5 Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 Bersama Kak Sasa, kita akan belajar dan materi ini diambil dari buku tema 2 kelas 5 Serta buku penilaian Bupena Termitan dari Erlangga Adik-adik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Pertama, memahami cara mencari informasi penting dari teks Yang kedua, memahami sistem pernafasan pada hewan Adik-adik, kita masuk materi yang pertama Mencari informasi penting dari teks Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat Nah adik-adik, apa yang muncul di layar kalian? Betul sekali, ini adalah Dayu Dayu sedang memperhatikan ikan hias yang berada di akwariumnya Yuk kita sama-sama baca Teks yang berjudul Dayu dan ikan hias Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akwarium Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya Dayu juga rutin membersihkan akwarium Lalu mengganti airnya dengan air bersih Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akwarium berenang ke sana kemari Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Mari kita coba adik-adik menjawab pertanyaan dalam peta pikiran Adik-adik, kakak sudah memiliki sebuah peta pikiran Pada peta pikiran, disini kakak beri judul Dayu dan ikan hias Perhatikan 6 pertanyaan yang muncul pada peta pikiran tersebut Dan cobalah kalian jawab Serta menuliskan pada buku kalian Siap? Baik, kakak akan memberi waktu pada kalian Wah, luar biasa Sudah selesai? Kalian boleh menuliskan jawaban kalian pada kolom komentar Pada video pembelajaran kali ini Adik-adik sahabat kukar cerdas Pernapasan pada hewan seperti manusia Hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen Dan membuang karbon dioksida Namun sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia Bahkan sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya Berikut sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan Yang pertama, alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir Yang kedua, alat dan persistem pernafasan pada serangga Serangga bernafas menggunakan trachea Alurnya adalah oksigen, stigma, trachea yang lalu disebarkan ke seluruh tubuh Yang ketiga, alat dan sistem pernafasan pada ikan Ikan bernafas menggunakan insang Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi Di air, amfibi bernafas menggunakan insang Di darat, amfibi bernafas menggunakan paru-paru Lalu bagaimana pada reptil? Reptil bernafas menggunakan paru-paru Dan, alat dan sistem pernafasan pada burung Burung bernafas menggunakan paru-paru Saat terbang menggunakan pundi-pundi udara Serta yang terakhir, alat dan sistem pernafasan pada mamalia Mamalia bernafas menggunakan paru-paru Nah, adik-adik sahabat kukar cerdas Menurut kalian, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Tuliskan pendapatmu pada kolom komentar ya Nah, sekarang mari kita bantu Dayu mencari jawaban dari pertanyaannya tadi Adik-adik sahabat kukar cerdas, demikianlah pembelajaran kita kali ini Jika ada hal yang kurang jelas Kalian dapat bertanya pada kolom komentar Atau kalian dapat berdiskusi dengan ayah bunda Serta dapat juga bertanya pada bapak ibu buruk kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Serta bunyikan tanda lonceng Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax